Hai Assalamualaikum hari ini Dian akan memasak cumi pedas ini adalah bahan utamanya yaitu cumi 250 gram yang sudah saya bersihkan saya buang tinta dan tulangnya ya ini saya pakai cumi yang kecil-kecil jadi tidak saya potong-potong tapi kalau yang dipakai itu cumi besar bisa kita potong-potong bumbu yang perlu kita siapkan ada bawang merah 6 siung bawang putih 4 siung kemudian ada lengkuas satu ibu jari jahe sedikit cabe rawit sesuai dengan selera ya saya pakai 15 cabe kemudian ada cabe keriting daun salam daun jeruk purut satu basang serai gula garam kaldu penyitap dan kunyit bubuk sekarang kita akan haluskan bumbu-bumbunya cabe keriting cabe rawit bawang merah bawang putih dan jahenya yang lain untuk lengkuas dan seringnya cukup kita bergepre dan daun-daun lain tinggal kita cemplungin aja oke sudah cukup langsung kita tumis di atas kompor selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya kita tumis sampai harum setelah aromanya keluar dan bumbunya mateng kita masukkan mengkuas dan sering lagi setelah daun-daunnya lalu masukkan cominnya aduk sampai berubah warna selamat menikmati setelah daun-daunnya kita tambahkan dengan sedikit air setelah daun-daunnya kita lalu masukkan gula, garam, kunyit bubuk dan penyedap kita masak sampai matang sampai airnya menyusut ya setelah airnya sedikit menyusut kita iki berasa sesuaikan dengan selera kalau sudah pas, matikan dan sajikan inilah dia hasilnya bunda semua cumi pedas ala Dian Reset oke, sekian dari Dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh